Wanita soleh ini maknanya sangat luas sekali Arti soleh ini sangat luas penjabarannya Tapi penjelasan atau perspektif Al-Quran adalah Mengacu kepada dua hal Yaitu dia seorang konitah dan dia seorang hafizuh Seorang yang patuh kepada perintah Allah Dan juga hafizuh menjaga amanat suami Tadi kuncinya dua agar kita bisa mencapai Kedua sifat ini Yang tentunya pastinya Dua sifat ini mengumpulkan semua sifat-sifat baik lainnya Sifat soleh ini bukan hanya ini saja Masih banyak hal-hal lainnya Tapi mungkin semuanya terkumpul di dua sifat ini Yaitu konitah dan juga hafizuh Bagaimana agar sampai kepada dua hal ini Tadi sudah kami sampaikan kuncinya pertama adalah Perbanyak wawasan ilmu Banyak belajar Banyak menyimak kajian Banyak menghadiri majelis Banyak sering bertanya Minta nasihat Minta sharingnya Konsultasi dengan siapapun Maksudnya dengan orang yang mengerti Untuk bekal melaksanakan kewajiban di rumah tangga Apalagi seorang istri punya tugas besar Yaitu sebagai ibu rumah tangga IRT Kalau di KTP Itu adalah tugas yang sangat besar sekali Mendidik anak Mencetak generasi Menjadi madrosa bagi putra-putrinya Bukan tugas mudah Maka supaya bisa berbekal diri Ayo banyak menimba ilmu Menimba wawasan dari orang-orang yang sekiranya bisa kita ambil nasihatnya Kemudian yang kedua juga Bekalnya supaya kita bisa Para perempuan atau siapapun Para pasangan juga Bisa menjaga cintanya pasangan Adalah jaga pandangan Karena dengan menjaga pandangan Kita akan selalu menilai Bahwasannya pasangan kita adalah Paling perfectnya pasangan Suami akan menilai Istrinya adalah paling cantiknya Wanita Istri pun sama akan menilai Suami adalah paling gantengnya Pria dimanapun Di seluruh dunia Begitu Tapi kalau sudah tidak menjaga pandangan Sudah Dia akan mudah pindah hati Kemudian juga di zaman ini Bukan hanya menjaga pandangan Tapi juga menjaga komunikasi Dalam Dalam berinteraksi dengan Dengan laki-laki Atau dengan lawan jenis pokoknya Ketika menelpon Ketika chat Yang seperlunya saja Dan tidak usah terlalu membuka diri Kepada dunia luar Entah itu dengan curhat Ke status Ke media sosial Ataupun sampai Masang foto Status Walaupun bercadar Terima kasih telah menonton!